Hayati kekasihku, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Benarkah telah putus pertalian kita? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Apakah yang telah menyebabkan saya tercoreng dari hati? Hayati, kau tertipu. Ingatkah kau kita telah berjanji bersama sehidup semati? Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia yang melebihi bahagia, cinta. Cik Hayati, pulang padu. Indah lah, aneh ada taduahnya. Hujan pun pasti ada oradunya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jainuddin. Hidupnya telah dirundung ke piluhan sejak kecil. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Jainuddin hanyalah tinggal bersama pengasuhnya. Suatu hari, Jainuddin memutuskan untuk merantau ke Tanah Padang. Tepatnya ke Batipu. Di sana, Jainuddin akan menjalin silaturahmi dengan keluarga dari ayahnya. Singkatnya, sampailah Jainuddin di lokasi. Di sana, ia singgah di rumah Madi Jamilah. Madi pun bertanya maksud dan tujuannya. Dirinya beranggapan kalau Jainuddin akan menyampaikan wasiat dari almarhum ayahnya. Namun sayang, ternyata kehadiran Jainuddin hanya untuk menjalin silaturahmi. Seketika, Madi pun mengubah raut mukanya. Terlihat Madi tak terlalu suka dengan kehadiran Jainuddin. Hingga pada akhirnya, Jainuddin memberikan beberapa uang sebagai biaya hidup. Singkat cerita, esok pun tiba. Jainuddin mulai mengelilingi desa. Tanpa sengaja, ia melihat seorang gadis bernama Hayati. Yang mana Hayati adalah seorang yatim piyatu. Ia diasuh oleh Mang Datu, ketua adat di desa tersebut. Malam itu hujan lebat. Baik Jainuddin maupun Hayati, keduanya terjebak di tempat yang sama. Jainuddin, ia pun memberikan payungnya untuk Hayati. Dan dari sinilah awal mula mereka saling menyapa. Sejak saat itu, keduanya sering bertemu. Tak jarang Hayati dan Jainuddin saling kirim surat. Pada akhirnya, mereka saling jatuh cinta. Sin berpindah. Para tetua desa telah mengetahui kedekatan Hayati dan Jainuddin. Mereka menganggap kalau hubungan tersebut merupakan sebuah penghinaan. Jainuddin yang merupakan seorang yatim, miskin, dan tak beradat. Bisa-bisanya menjalin hubungan dengan Hayati. Atas dasar tersebut, mereka bermaksud untuk menyewa preman untuk menghabisi Jainuddin. Dan untungnya Mang Datu menghentikannya. Datu memiliki rencana yang lebih berlian. Beberapa hari pun berlalu. Kepada Hayati, Datu mengatakan kalau dirinya telah mengusir Jainuddin. Jika memang kehadirannya di sini hanya untuk belajar agama, maka badang panjang adalah tempat yang cocok untuk menimba ilmu. Hayati yang mendengarnya pun memohon agar Mang Datu tak mengusirnya. Jainuddin adalah orang yang baik, alim, dan sopan. Rencananya Jainuddin akan menikahinya. Namun sayang, Mang Datu justru marah dengan penjelasan Hayati. Sebelum benar-benar berpisah, Hayati dan Jainuddin bertemu di pinggir danau. Hari itu adalah hari terberat bagi Jainuddin. Dirinya dipaksa meninggalkan pujaan hatinya. Hayati pun mengatakan kalau sampai kapanpun ia akan menunggu kepulangan Jainuddin. Hayati berjanji akan menjaga kesuciannya. Satu-satunya orang yang akan menjadi pendamping hidupnya adalah Jainuddin. Mendengar hal tersebut, seketika Jainuddin kembali termotivasi. Ia pun meminta agar Hayati memberinya sebuah ajimat. Entah apapun itu, Jainuddin akan menjaganya sampai mati. Dan atas dasar tersebut, Hayati pun memberinya kerudung yang dipakainya. Sehingga cerita, sampailah Jainuddin di Padang Panjang. Di sana ia tinggal di rumah Madi Anah dan putranya yang bernama Muluk. Yang mana nantinya Muluk akan menjadi teman setia Jainuddin. Beberapa bulan pun berlalu. Saat ini di Padang Panjang telah diadakan pacuan kuda. Hayati ia mengirimkan sebuah surat yang memberitahukan kalau dirinya akan berkunjung ke Padang Panjang. Sepuluh hari, Hayati akan menginap di sana. Tentu saja, momen tersebut akan ia gunakan untuk bertemu Jainuddin. Di sana, Hayati menginap di rumah sahabatnya, yaitu Khatijah. Dan dari sinilah awal mula petaka tersebut terjadi. Hayati ia dipertemukan dengan kakak kandung Khatijah, yaitu Ajis. Seorang perjaga yang tugasnya hanya berfoya-foya menghabiskan duit orang tua. Dari tadi terpuka udah aku, lihat kecantikan kau, Hati. Ini udah Azis, yang kakar aja di Padang. Di malah hari yang ditunggu-tunggu, para warga berbondong-bondong untuk melihat pacuan kuda. Hayati ia sedang bersiap-siap. Entah apa yang terjadi. Khatijah memaksa agar Hayati mengubah penampilannya. Yang awalnya cewek soleha, kini menjadi solehot. Sehingga cerita, sampailah mereka di lokasi. Jainuddin dan Hayati keduanya berhasil mempertemukan diri. Jainuddin ia kecewa dengan penampilan Hayati saat ini. Namun begitu, hal tersebut tak mampu menghapus kebahagiaannya. Sayangnya, obrolan tersebut tak berlangsung lama. Azis dan Khatijah memaksa Hayati untuk masuk melihat pacuan kuda. Beberapa hari pun berlalu. Setelah kejadian tersebut, baik Khatijah maupun ibu membuju agar Azis mau menikah dengan Hayati. Ibu merasa terpesona dengan ahlak Hayati. Sin berpindah. Para tetua desa telah berkumpul untuk menentukan lamaran siapa yang akan mereka terima. Telah datang kepada mereka surat lamaran dari seorang pria bernama Azis. Bebarengan dari hal tersebut. Datanglah surat yang sama dari Jainuddin. Atas dasar bebet, bobot, serta adat yang berlaku. Mereka pun sepakat untuk menerima lamaran Azis. Hayati yang merupakan gadis penurut. Hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Beberapa hari pun berlalu, Jainuddin mengirimkan sebuah surat. Surat tersebut berisi tentang peringatan agar Hayati tak menerima lamaran Azis. Azis adalah seorang penjudi. Suka berfoya-foya. Pernikahan yang mereka lakukan takkan bertemu dengan cita-cita yang sesungguhnya. Pernikahan ini hanyalah pernikahan harta dan kecantikan. Namun sayang, jawaban Hayati ternyata di luar dugaan. Ia telah memutuskan untuk menikah dengan Azis. Tak hanya itu, Hayati juga mengatakan. Kalau seandainya mereka terus bersama, maka tak akan ada kebahagiaan di antara mereka. Jainuddin adalah orang yang miskin. Jika mereka menikah, maka hanya akan ada kemelaratan. Aku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Aku tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu. Dan aku pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Setelah membaca surat tersebut, Jainuddin mengalami sakit parah. Ia terus mengikau nama Hayati. Hingga beberapa minggu pun berlalu. Dokter mengatakan kalau sakit Jainuddin bukanlah sakit biasa. Jiwanya telah tergoncang. Atas dasar kemanusiaan, dokter menyarankan agar Hayati datang hanya sekedar untuk menjenguk. Singkat cerita, iso pun tiba. Seperti apa yang dikatakan dokter. Hayati datang untuk menjenguk Jainuddin. Seketika ia terbangun dari tidurnya. Jainuddin berangkapan kalau kehadiran Hayati hanyalah untuk menikah dengannya. Hingga pada akhirnya, Jainuddin melihat inang di tangan Hayati. Ia tersadar kalau Hayati telah menikah dengan orang lain. Jainuddin pun menyuruh agar Hayati meninggalkannya. Keluar kau semuanya. Pergi kau semuanya. Tinggalkan kau sendiri di sini. Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang itu. Setelah kepergian Hayati, Bang Muluk menyuruh agar Jainuddin bangkit dan melupakan kesedihannya. Tak sebantasnya orang seperti Jainuddin terperangkap api asmara. Perjalanan masih panjang. Jainuddin harus segera bangkit. Atas dasar hal tersebut, Jainuddin pun terbuka mata hatinya. Ia akan memperbaiki jalan hidupnya. Namun untuk melupakan semua kenangan dengan Hayati, Jainuddin akan merantau ke Tanah Jawa. Bang Muluk yang mendengarnya pun mengatakan kalau dirinya akan ikut Jainuddin ke Tanah Jawa. Kebetulan ia memiliki seorang teman yang bekerja di penerbit koran. Muluk akan mengirim sair-sair Jainuddin agar dimuat di kabar berita. Singkatnya, sampailah mereka di Tanah Jawa, tepatnya di Batavia. Di sana mereka bertemu dengan salah satu penerbit koran. Orang tersebut mengatakan kalau karya yang dikirim Jainuddin cukup menarik. Ceritanya menyayat hati. Untuk itu mereka akan memuat semua kisah yang dibuat Jainuddin. Seiring berjalannya waktu, Karyanya kini diminati warga. Namanya Kian Melambung. Buku ciptaannya ludes diborong para pembaca. Hingga suatu hari Haji Kasim memanggilnya. Dirinya sangat tertarik dengan apa yang ditulis Jainuddin. Dan karena itu Haji Kasim meminta agar Jainuddin mau mengelola salah satu kantor penerbit yang ada di Surabaya. Jika Jainuddin bersedia, maka keuntungan akan dibagi menjadi dua. Singkatnya, sampailah Jainuddin di Surabaya. Di sana karirnya semakin naik. Pemuda yang dulunya diremehkan, kini menjadi orang paling berpengaruh di Surabaya. Tak hanya itu, namanya kini berubah menjadi Sabir. Scene berpindah. Hayati mendapat kunjungan dari sahabatnya. Dari pertemuan tersebut, Laras memberikan sebuah buku. Laras mengatakan kalau kisah dalam buku tersebut sangat menyayat hati. Sosok Jamal dalam buku itu sama persis dengan Jainuddin. Sejak saat itu, Hayati sering menghabiskan waktu hanya untuk membaca buku. Hingga di suatu malam, tanpa sengaja Hayati tertidur pulas. Ajis yang baru saja pulang tentu saja sangatlah marah. Ia menganggap kalau Hayati tak menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Untungnya pertengkaran tersebut tak berlangsung lama. Ajis segera meminta maaf dan mengatakan perusahaan telah menaikkan jabatannya. Mulai esok mereka akan pindah ke Surabaya. Hati-hati sering terluka. Beri maaf Udadi. Beberapa hari pun berlalu, Jainuddin akan mengadakan sebuah opera besar-besaran. Rencananya acara tersebut akan dihadiri seluruh anak rantau Sumatra yang ada di Surabaya. Tak hanya itu, Jainuddin akan menjambu mereka di rumahnya. Sin berpindah. Ajis dan Hayati mendapat undangan dari Tuan Sabir. Ia diminta agar hadir di acara tersebut. Awalnya, Ajis enggan untuk datang ke acara itu. Namun, karena Hayati ngotot ingin hadir, Ia pun mengiyakan. Singkatnya, acara pun dimulai. Hayati nampak menikmati acara yang disukukan. Dan betapa mengagetkannya, ternyata Sabir yang dimaksud adalah Jainuddin. Pada akhirnya, pertemuan antara mereka tak terkelahkan. Walaupun pernah disakiti, Jainuddin tetap memperlakukan mereka dengan baik. Singkat cerita, Iso pun tiba. Pagi itu, Ajis didatangi Debt Collector. Orang tersebut meminta agar Ajis membayar semua hutangnya. Jika tidak, maka rumah dan isinya akan disita. Dan dari sini, Hayati bisa mengetahui, kalau selama ini Ajis telah berbohong. Pada akhirnya, mereka pun mendatangi Jainuddin dan meminta agar diizinkan tinggal di rumahnya. Yang mana itu mendapat sambutan baik darinya. Jainuddin dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun, dengan satu syarat, baik Ajis maupun Hayati, dilarang memasuki kamar kerjanya. Beberapa hari pun berlalu. Malam itu, mereka menikmati makan bersama. Ajis nampak terlihat gelisah. Jainuddin pun meminta agar tetap tenang dan berpikir jenis. Namun sayang, Ajis tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Hingga satu minggu telah berlalu. Ajis kini mulai membaik. Ia berterima kasih atas apa yang dilakukan Jainuddin. Lantaran tak ingin terus menjadi beban, Ajis akan keluar untuk mencari kerja. Dirinya meminta agar Jainuddin sudah menampung Hayati untuk sementara waktu. Kelah jika Ajis mendapat pekerjaan, maka ia akan membawa pergi Hayati. Awalnya, Jainuddin meminta agar Ajis tetap tinggal di rumahnya. Tak elok baginya meninggalkan rumah dengan kondisi kurang fit. Sayangnya, Ajis menolaknya. Jainuddin pun menyarankan agar mereka pulang ke kampung halaman. Masalah ongkos biar ia yang tanggung. Namun sayang, lagi-lagi Ajis menolaknya. Pada akhirnya, Ajis meninggalkan tempat tersebut dan menitipkan Hayati. Setelah kejadian tersebut, Hayati dan Jainuddin sering menghabiskan waktu bersama. Keduanya hanya bisa saling bertatap muka tanpa berkata satu katapun. Baik Jainuddin maupun Hayati, keduanya merasa canggung dengan kondisi tersebut. Hingga di suatu malam saat itu, Hayati sedang menyiapkan sebuah teh. Sayangnya, Jainuddin tak ada di rumah. Kepada Bang Muluk, ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Mengapa sejak kehadirannya di rumah, Jainuddin nampak orang ketakutan? Masih denamkah Jainuddin kepadanya? Lantas, mengapa Hayati tak diperbolehkan masuk ke ruang kerjanya? Bang Muluk pun mengatakan kalau Jainuddin adalah orang yang kurang beruntung. Memang benar saat ini ia adalah orang yang kaya raya. Namun jauh di dalam hatinya, Jainuddin adalah orang yang melarat. Orang yang telah dicintai, tega meninggalkannya demi orang kaya. Hayati yang mendengarnya, ia hanya bisa meneteskan air mata. Lalu Bang Muluk mengajaknya ke kamar kerja. Dan betapa mengagetkannya, ternyata di sana terpampang foto Hayati dengan caption permataku yang telah hilang. Dia masih ingat akan saya, Bang Muluk. Cik Hayati yang dicintainya kini Indah Do lagi. Telah mati. Tidak Bang Muluk, dia masih ada. Beberapa hari pun berlalu, Ajis mengirimkan sebuah surat. Dalam surat tersebut, Ajis meminta maaf karena telah merebut Hayati darinya. Oleh karena itu, Ajis menalaknya dan mengembalikannya ke Jainuddin. Tak lama setelah surat tersebut diterima, datanglah polisi memberitahukan kalau Ajis telah tewas bunuh diri. Satu bulan setelah kematian Ajis, Hayati memperanikan diri untuk mengatakan sebenarnya ia masih mencintainya. Dari dulu hingga sekarang, cintanya hanya untuk Jainuddin. Bahkan setelah menikah dengan Ajis, Hayati masih mengingat nama Jainuddin. Hayati pun meminta maaf atas sikapnya selama ini. Ia berharap agar Jainuddin mau kembali menjalin hubungan dengannya. Namun karena Jainuddin termakan oleh gengsi, ia pun menolak permintaan tersebut dan mengatakan Hingga pada akhirnya Jainuddin akan memulangkan Hayati ke Padang Panjang. Sehingga cerita esok pun tiba. Ditemani Bang Muluk, Hayati datang ke sebuah dermaga. Sebelum benar-benar pergi, Hayati mengatakan, berat hatinya untuk meninggalkan Surabaya. Hatinya menolak untuk melihat kapal tersebut. Hayati seakan-akan orang yang akan karam di tengah lautan. Tak hanya itu, Hayati juga menitipkan sebuah surat untuk Jainuddin. Hingga saat akan berpisah, Hayati masih mencintai Jainuddin. Sin berpindah. Surat yang dititipkan Hayati telah sampai di tangan Jainuddin. Surat tersebut mengatakan, kalau andai saja Jainuddin mau menerima cintanya, maka semua kesedihan yang ia rasakan saat ini akan hilang. Jainuddin akan menjadi orang yang beruntung karena mendapatkan wanita yang masih suci batinnya. Di dalam tubuh Hayati, terdapat kekayaan yang melimpa. Bahkan Ajis tak pernah mendapatkannya, yaitu cinta. Bebarengan dengan hal tersebut, kapal yang ditumpangi Hayati mengalami karam. Mereka semua tenggelam di tengah lautan. Keesokannya, Jainuddin mengajak Bang Muluk untuk pergi ke Padang Panjang dengan tujuan untuk menyusul Hayati. Namun, tak disangka, saat akan melangkahkan kakinya, ia mendapat berita kalau kapal Van Der Wijk telah tenggelam. Jainuddin pun segera menyusul ke lokasi. Di sana, Jainuddin mendapati Hayati telah sekarat. Paru-parunya dipenuhi air. Beberapa tulang rusuknya telah patah. Jainuddin pun mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Hayati. Jainuddin berjanji akan menikahi Hayati dan membawanya pulang ke Surabaya. Namun sayang, karena kondisi yang terlalu parah, Hayati meninggalkan Jainuddin untuk selamanya. Yang jelas Hayati sangat bahagia karena di akhir hayatnya ia bisa melihat orang yang dicintainya. kau akan sembuh sudah. Jangan kau bicara lagi. Jainuddin kekasihku. Bacakan buah kalimat suci di telinga. Beberapa hari pun berlalu, Jainuddin tak boleh terus larut dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk menceritakan semua kisahnya dalam buku karangannya yang terbaru. Buku tersebut ia berjudul Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Di akhir film, Jainuddin mendirikan sebuah rumah yatim yang ia beri nama Hayati dan tamat.